Hai makanya ini kita nanti sampai bahwa kita memberikan ini nanti apakah cukup ini kita lihat disini antara cukur ini tetap enggak dengan bangunan utama itu tidak ada Oh baik tambahan tambahan ini dibangun lebih dulu baru ada kebutuhan untuk bikin dua tahap pembangunan ini selesai dulu baru kemudian mereka menambahkan kebutuhannya mungkin tuh nggak udah naik ya semurnya itu sumur khusus untuk ritual atau memang air itu ada sumurannya pada umumnya sih ada diwa yang dikuda tidak artinya sumur itu memang sumber air bukan bukan semuran jerukkan aja semuran semuran bukan bukan semuran semuran di sini apa ya semuran dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu selam kebajikan namun budaya Rahayu 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 saudara-saudara pokotan pring kali ini kami mencoba mengunjungi salah satu situs yang kemarin sudah melakukan eskavasi tahap satu dan saat ini dilakukan eskavasi lagi tahap kedua dimulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 6 Maret besok lusa menurut di belakang layar kami dapat kabar bahwa eskavasi saat ini masih sama konsepnya menampakkan keseluruhan dari struktur candi yang kemarin juga sempat didemukan prasasti ini adalah situs gemaan berada di desa gemaan dusun kedawung kecamatan suko kabupaten mojokerto kita coba lihat-lihat ya ini jam istirahat kami alhamdulillah diperbolehkan untuk melihat keseluruhan yang ditampakkan dari penampil candi di sisi selatan nah inilah saudara-saudara aku semuanya penampil di sisi barat dan untuk eskavasi pertama didapatkan juga dan ditemukan atau terlihat penampil di sisi selatan ada kabar terbaik ada kabar menarik juga disini ditemukan sebuah batu dengan bentuk persegi begitu yang ditemukan sekitar jam berapa tadi mungkin 1-2 jam barusan ya ini penemuan terbaru dari situs gemaan yang tepat berada di selatan dari sisi candi nah ini nanti kurang tahu saya apa sebuah artifact apa berfungsi untuk apa nanti selamat menikmati oke ya ini baru pertama hari pertama ya di tanggal 1 Maret ini eh selain ditemukan salah satu fragment tadi ataupun batu yang berbentuk persegi begitu nanti kita tetap update dari kegiatan ekskavasi di situs gemaan ini kita coba masuk kesini ya keadaan yang disini masih sama seperti yang kemarin belum ada perubahan terdapat eh pembentukan penampil candi di sisi utara dan ini di sisi barat masih sama karena ini masih eh para pekerja ekskavasi masih setengah hari ya ini sekitar jam 12 dan waktu istirahat kita tunggu nanti sampai sore apa saja yang ditemukan hal terbaru di situs gemaan ini jadi kegiatan ekskavasi saat ini ya yang terlihat eh ada semacam penampil ini menampakkan di sumuran candi gitu ini sudah dikali sekitar eh berapa ini 20 cm ke dalamannya dan mungkin ini nanti terus berlanjut sampai nanti sumuran candi ini terlihat jelas karena semoga saja eh bahwa sumuran candi identik dengan peripih ya yang di dalamnya terdapat benda-benda yang cukup berharga begitu kalau istilah orang jawa cok bakal ya di sumuran candi inilah cok bakal itu ada semoga nanti apa yang dilakukan oleh tim ekskavasi bisa menemukan sesuatu di dalam sumuran candi ini nah kalau istilah orang jawa cok bakal seperti ini ini namanya cok bakal jadi ke apa ya umumnya secacen gitu ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur ya Nah ada prosesnya semacam-macam bahan-bahan di sini ini informasinya kosong dulu apa-apa yang selesai selamat menikmati selamat menikmati